Pak Karni, kalau saya harus memulai topik ini, koridor saya sepak bola. Jadi ketika Sinteyong masuk, ya saya normal-normal saja menyoroti sisi sepak bola. Mengkritisi, cuma yang agak berbeda, yang agak lain. Dalam sejarah sepak bola, atau sepengetahuan saya dalam perkembangan sepak bola Indonesia, kali ini berbeda. Ketika kita mengkritisi pelatih Sinteyong, ada serangan yang luar biasa. Berbeda dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya. Mungkin menurutku sih, karena kita ini lagi berperang. Kita lagi perang, sedangkan di situ kondisi yang masih dalam kondisi yang namanya masih perang, sedangkan masih panik-paniknya. Di sini komentar tentang pelatihnya. Ya, seapusnya mungkin nggak hidup lah yang menurutku. Yuk lanjut lagi videonya. Let's go! Adalah biasa, adalah wajar ketika pelatih tim nasional mendapatkan poin-poin atau catatan kritis. Tapi kali ini saya merasakan ada serangan-serangan di media sosial, di jagad maya. Saya merasakan itu. Nah, akhirnya saya membaca bahwa setiap kritikan itu nanti diberi stigma. Jadi ada semacam pembelahan di publik bola. Kalau kita mengkritisi misalnya tentang naturalisasi, bukan tentang naturalisasi atau sosoknya, tapi kemudian akan ada cap. Misalnya, anti-naturalisasi. Kalau kita mengkritisi Sinteyong, akan muncul cap stigma anti-Sinteyong. Teruntuk kau, Bung Handuk. What happened with you, bro? What? What? Kau tuh ngapu? Masalah apa itu, Koha? Di saat kau lagi happy, gak? Lagi euforia gara-gara tim nasi sukses. Kau apa gawek kau? Komen, terus drodean, terus... Kenapa? Sini, Toto. Sini cerita sama aku, ha? Itu kau tuh lagi sarok. Cicilan kau lagi kebanyan, apa kaki kau lagi catengat? Menurut aku. Kirin ya sama S.E.Y. Pecak dendengnya itu. Apa udah pernah dijajah? Ini aku cak manok, ha? Apa pernah kau dimusui budak sekelas gara-gara wong Korea? Sampai gerak-gerik dia tuh salah gak lo dibatuh kau? Gue sama lo lo semi-final. Sekali menang lagi, kita masuk final. Menang lagi di final, kita juara. Pemain, benang menang dua kali lagi biar juara. Kau punya mental apa dia itu? Ya kita challenge dong pelatunya dengan pemain yang seadanya. Gak usah disuruh balik lagi sampai untuk bela pibas. Mulut kau. Kero nih ya nak kunci lo kau nih. Woy besi karat. Apa salahnya kalau misalkan wong gak ngasih terbaik untuk negara ini? Tapi coach ST-nya terlalu dimanjakan sama pak ketung. Mulut kau ini? Terus masalahnya apa kalau federasi ngasih fasilitas terbaik untuk pelatih? Tuh untuk kemajuan prestasi negara. Kecuali kau bukan mungkin Indonesia. Kau akan negara manusia sanarino. Kegala kau mendukung timnas sekarang. Kan jajaran pelatih, pemain, federasi lagi bagus-bagusnya sekarang. Yang kau jadi posisi negatifnya terus. Tuh ya, tuh ya lah. Apa sih masalah kau? Sini kau sini. Kau ke Palembang. Ya kau ajak kau makan lenggang, campur Joko sama rudan ngeri. Raso ke dewek nikmatnya, raso ke dewek lemaknya. Biar kau punya mindset bersatu itu hebat, bersatu itu kuat. Kau teriak terus kubu-kubuan. Apa nih lokal fred naturalisasi, lokal fred naturalisasi. Kata yang mikir saya itu. Kata yang teriak terus saya itu di TV. Cuma kau yang mikir itu. Kong saya ini jangan dikasih banggung. Jangan diundang lagi ke TV. Lemak diundang ke pengajian. Diar dirukias kalian. Berikutnya, ketum PSSI diduduki oleh Lanyala Mataliti. Nah, salah satu orangnya, yaitu Bung Toel. Ya, Bung Toel. Saat itu dirinya menjabat sebagai jurubicara PSSI di era Lanyala Mataliti. Di tangan mereka, prestasi timnas pun semakin redup. Mulai dari mendapatkan pembekuan FIFA pada tahun 2015, kalah di Piala AFF pada tahun 2016 dan 2017, kalah dalam 4 pertandingan termasuk kekalahan di Kandang saat melawan Malaysia. Diikuti oleh kekalahan Kandang dari Vietnam untuk pertama kalinya di setiap turnamen kompetitif di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2022. Yang paling saya ingat, kejadian sangat memalukan Bro, yaitu pada tahun 2012, saat kualifikasi Piala 2014 melawan Bahrain. Kita di bantai 10-0. Ya, begitulah jika posisi strategis diduduki oleh orang yang tidak kompeten, bahkan mungkin tidak paham bola sama sekali. Kalau engkau memberikan support kepada orang-orang yang memang sedang bagus, yang sedang tinggi, yang sedang dalam keuntungan dalam kehidupannya, engkau adalah bukan sahabat yang sejati. Apanya ketika engkau membela temanmu, tim nasionalmu, klubmu saat dalam kesulitan, saat dalam keputusasaan, saat dalam kegelapan, disitulah engkau sahabat sejati. Disitulah engkau supporter sejati, disitulah engkau warga negara, Republik Indonesia. Jangan katakan dia pemain keturunan, jangan katakan dia pemain naturalisasi, jangan katakan dia pemain asli, jangan katakan dia pemain dari Sabang sampai Merauke, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi, orang Batak, orang apapun. Sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Karena siapa kita? Indonesia! Kaget, gua kaget! Berbangsa satu, berbangsa Indonesia, berbahasa satu, bertanah air satu, jangan kita mengotak-kotakkan bangsa kita sendiri, karena ingat, bangsaku hancur karena lack of knowledge, karena bangsa kita hancur karena politik, devided at empera. Kita harus bersatu, kita jangan dengarkan youtuber-youtuber yang mencoba memporak-porandakan karena positioning... Untuk mendapatkan engagement, kalau udah untuk Indonesia, kita support, kita dukung, saat pertandingan, nanti setelah kejuaraan, mau evaluasi, silahkan. Tapi saat kejuaraan, kita support terus, kita dukung terus, kita berikan dukungan dari jauh ini, menjadi satu doa yang tidak terdengar, tapi berdampak hasilnya. Nah, seperti yang... Dia bilang terima kasih! Tanpa kita yang berterima kasih. Tidak perlu. Baca berita nggak sih, Bung Toewel? Hah? Sama yang gemes ya, nih. Sama yang gemes ya. SD sudah bintang terima kasih kok ke Klub Liga Satu untuk melepas pemainnya di Piala Asia U23. Kurang apa lagi? Apakah setiap pemanggilan pemain pelatih harus berterima kasih terus? Apakah pelatih Gerard Southgate harus berterima kasih? Terima kasih ya, MU sudah melepas Luxor, sudah melepas Maguire. Terima kasih ya kepada Manchester City, sudah lepas Walker, sudah lepas Stones. Terima kasih ya kepada... Siapa lagi itu mau main? Sudah melepas Foden. Terima kasih ya kepada Chelsea, misalkan sudah melepas Palmer. Harus gitu diucapin di press conference. Terima kasih ya kepada Klub ABCD, FGHBCD. Sampai lupa aku ada urutan huruf gara-gara bunga yang satu ini. Gue bingung, bukankah memang Liga itu sudah bersepakat dengan PSSI untuk libur? Sehingga Klub bisa lepas pemain? Untuk membela Piala Asia loh, Piala Asia U23. Bukankah itu sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia, apalagi pemain sepak bola Indonesia yang profesional, pemain timnas untuk membela negaranya? Apa perlu diterima kasihin lagi? Mau terima kasih bentuk apa? Mau dikasih duit? Itu yang diharapin supaya Anda dapat mungkin tip. Bingung saya. Serius? Apa maksudnya gitu? Come on. Lapa skornya STI pada hari ini? Kemarin udah di skor katanya. Iya, nggak apa-apa. Skor cara 442. Sekarang di awalnya itu 80-20. Ada kenaikan. Mungkin kan Anda pas lagi nonton begini. Jangan-jangan masih 75-25. Sekarang sudah ada. Dengan hasil ini ada perubahan. Itu yang saya katakan. Orang penilaian dikasi. Bang Tau yang nggak terhadap pasti. Itu akan ada hal-hal yang listen, yang up to date, yang mutakhir. Berapa? Dalam segala 1-10. Iya betul. Waduh. Wih naik. Kalau itu diterjemahkan dalam dulunya 80-20 persen, maka sekarang dia itu terbalik dirinya. Tapi positifnya 70 persen, 30 persennya yang masih kritik gitu. Sekarang kan benar jadinya gitu. Saudara-saudara, posisi. Bum Tawel pada waktu pertama kali dia mulai mengkritik STI itu 80-20. Tapi itu bukan mencintai itu. Iya betul. Itu bukan mencintai. Bukan mencintai. Saya tidak pernah mencintai. Mentayong. Ini. Itu. Kita tidak boleh mengkultus individu kan siapapun. Itu penting loh. Saya minta Bum Tawel. Bum Tawel nanti. Bum. Jangan hanya ngulas. Sekali-sekali anda yang bikin kawan sama coach. Kan saya pernah generasi pak. Enggak. Tapi sekarang harus lagi diurang. Itu kan dulu. Sekarang kan BK izinnya. Bukan pengurus. Jadi klub. Dismegang klub. Ya gitu. Jadi harus berani turun. Biarkan mulai dari yang paling mencil. Iya. Mau Liga 3, mau Liga 2, mau apapun. Jadi bapak mau challenge dia? Iya. Harus. Harus. Kita tantang. Kita tantang. Kita nanti pada waktu kita ilmu malam. Tahu. Ternyata sulit pak. Ternyata gampang juga pak. Tidak ada kendalanya pak. Ini kan akan kita lihat. Bisa disebut klubnya yang mana pak? Tinggal pilih. Boleh tinggal pilih. Luar biasa. Bum Tawel akan pegang klub. Kita lihat. Waras pada sepak bola. Sinteyong ada kerjanya? Yes. Tapi tidak perlu menyatakan bahwa peningkatan stamina kebugaran fisik itu adalah berkat pelatih klub. Atau Sinteyong. Lalu semua semarak paduan suara korp pelatih Sinteyong. Mereka sedang dalam periode kompetisi. Siap kebugarannya. Dan itu dilakukan di klub. Bukan di Sinteyong yang TC-nya baru tanggal 17 Maret. Cuma 4 hari sebelum pertandingan tanggal 21. Tentang stamina tentang kebugaran. Sekali lagi semoga ini bisa memberikan sebuah pencerahan. Supaya apa? Supaya kita tetap waras. Waras pada sepak bola. Jangan saking sentimennya pada Liga 1. Saking meremehkannya pada Liga 1. Sampai mengatakan bahwa Kalau memang fisiknya hebat Memang kebugarannya hebat Pasti klub-klub Liga 1 sudah Berapa? Punya prestasi besar di Asia gitu loh. Atau melangkah jauh di Asia gitu. Dari 18 klub Liga 1 Catat Hanya 2 pelatih domestiknya Rahmat Darmawan dan Jajang Nurjaman sekarang sebelumnya Haji Santoso Artinya 16 pelatih lainnya adalah pelatih asing gitu loh. Di starting 11 Waktu Indonesia menang 3-0 Hanya 4 pemain Liga 1 Yang ada dalam starter. Satu, Hernando Ari punya gawang Dua, Rizky Ridho, center back Tiga, Witan Sulaiman Dan empat, Hoki Caraka Hoki Caraka dan Witan gak main full Gak main full Gitu loh Jadi ukurannya harus jelas Hebat Sintayong ini hebat atau tidak? Nah makanya harusnya diuji Kan udah diuji Diujinya contohnya begini Kan saya bilang tadi Memanggil kembali Natan Cuaon apresiasi lah itu payah Tapi harusnya kita challenge Ketika tanpa Natan Cuaon Apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong Udah keburukan Ini menjawab pertanyaan utama tadi Bang Hotman Ini peran pelatih Sintayong atau apa? Jadi sebetulnya ini kesempatan Karena kalau dari segitar kita Sudah tercapai bang Perempat final Ini kan sebuah upaya yang dilakukan Kalau seandainya apresiasi upayanya Kalau seandainya tidak berhasil Seandainya Natan Kita sedang menguji Kita sedang menguji kualitas Sintayong Kita melihat Kalau disuapin terus sama Edith Tohir Enak betul Sintayong gitu loh Ya enggak lah Enggak segampang itu Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi cuara? Makanya dia dituntut Dia bisa enggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah Kan ada Arkan Fikri Ada Justin Habner Bisa enggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola Kita mau lihat itu Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sintayong gitu? Bayaran? Oh bayaran memang paling besar juga sih Bang Enggak gini Mas Menang ada komentar gak nih Pak? Ya kalau enggak menang ketelaluan lah Mudah disupport betul oleh pemerintah Dengan program naturalisasi Semua ini percepat Tapi enggak menang juga sih ketelaluan Ini artinya tim nasib kita ini Memang Betul-betul tim Eropa sekarang mainnya Jadi mungkin baiklah sekalian kita Naturalisasi pelatihnya STI Karena apa? Dia berhasil untuk Meningkatkan ranking kita di IFA Setuju enggak kita naturalisasi STI? Disuapin terus sama Edik Tohir Enak betul Sintayong gitu Stop bahas Bung Tovel Mohon maaf kali ini saya melenceng dari kompetensi saya Sebagai seorang hipnoterapis Saya memperhatikan bahwa statement Bung Tovel mengenai tim nas Sudah tidak realistis lagi Saya melihat dia berstatement dengan rasa benci Entah apa yang diperbuat Ko Sintayong Sehingga Bung Tovel membenci beliau Kebencian membuat emosi Bung Tovel terakses Dan akhirnya rasionalitas beliau menurun Sehingga dia tidak berpikir lagi sebagai seorang pengamat Tetapi dia berpikir sebagai seorang heter Sintayong Hal seperti ini sering saya temui pada klien-klien saya Dimana kebencian mereka merusak pemikiran mereka Tentu saja kasus ini ada pro dan kontra Tetapi sebagai warga negara Indonesia Kita harus mendukung setiap perubahan positif yang ada di Indonesia ini Tidak terkecuali pada tim nas Singkirkan rasa marah kita kepada Bung Tovel Dan stop membahas komen-komen negatif beliau terhadap Sintayong Karena kebencian kita kepada komen-komennya Akan mengganggu rasionalitas kita juga Dan akhirnya kita lupa mendukung tim nas dengan energi yang positif Ini konten pertama dan terakhir saya tentang Bung Tovel Tetap dukung kemajuan Indonesia Apapun hasilnya nanti Saya, Dalibu Terapis Terima kasih Terima kasih kembali Yep Stop Apocet emu Stop pokoknya tentang Komentar-komentar dari Bung Tovel Jadi kita harus menggoboh Pokoknya usahkan mulai saat ini Pokoknya harus inti nih Pasti menang, pasti menang, pasti menang Begitulah doa kita yang jelas Support, selalu support, selalu support, dan selalu support Jelas posisi kita sudah di atas Dari yang sebelumnya tentunya Jangan lupa like, komen, subscribe Dukung terus tim nas Indonesia kita Dan selalu berdoa Pasti menang, pasti menang Indonesia pasti jaya Welcome Gintumuru, don't worry baby See you Gintumuru, let's go Yeah Yeah Terima kasih.